Pemirsa sidang peninjauan kembali PK-6 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali digelar di pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat. Sidang kedua ini beragendakan pembacaan kontra memori dari pihak kejaksaan. Sidang peninjauan kembali PK pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 digelar di pengadilan negeri kota Cirebon pada Senin siang. Agenda sidang adalah mendengarkan tanggapan atau jawaban termohon atas memori PK yang dibacakan saat sidang perdana Rabu lalu oleh kuasa hukum pemohon Oto Hasibuan. Jaksa membacakan tanggapannya terkait pengajuan tiga nofum yang sebelumnya telah dibacakan dan diserahkan ke majelis hakim dalam sidang perdana Rabu 4 September lalu. Dalam sidang PK-6 terpidana ini ada 39 saksi fakta dan 10 ahli yang dihadirkan. Selain itu ada tiga nofum baru yakni kehilafan hakim, saksi didi, dan saksi Liga Akbar. Untuk mengabulkan permohonan, untuk menghadirkan para permohon di persidangan pada hari ini dan seterusnya, sidang berikutnya. Sehingga kami akan mengeluarkan satu penetapan saja. Jadi bukan setiap kali persidangan, nanti teknisnya silakan disampaikan karena kewajiban menghadirkan para pemohon PK ini adalah dari tim kuasa para pemohon. Terima kasih. Pihak kuasa hukum ke-6 terpidana meyakini bahwa dalam kasus Vina dan Eki, Murni merupakan kecelakaan lalu lintas dan bukan kasus pembunuhan. Kemuka persidangan, 39 saksi, saksi fakta dan saksi nofum, serta 10 orang ahli. Ahli ini juga dari ahli pidana, kemudian ahli kedokteran forensik, ahli mata, digital forensik, psikologi forensik, dan juga ahli penyidikan. Tim TV One mengabarkan Pemirsa, kita bergabung dengan rekan Faris Novel yang berada di pengadilan negeri Cirebon. Faris, bagaimana sidang peninjauan kembali lanjutan yang digelar hari ini? Poin-poin menarik apa saja yang mengemuka di persidangan? Ya, selamat petang Gina Vita, Aditya Nugroho dan juga Pemirsa baru saja usai, betul. Sidang peninjauan kembali lanjutan dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vida dan Eki Cirebon 2016 silam dengan agenda mendengarkan jawaban atau tanggapan dari termohon atas memori PK yang dibacakan oleh pihak kuasa hukum pemohon pada Rabu lalu. Dan tadi untuk poin-poin pentingnya yang kami garis bawahi bahwa tanggapan dari pihak termohon ini terdapat adanya bantahan-bantahan dan diantaranya yakni yang menyebutkan adanya kesesatan fakta dan hukum dimana salah satu contohnya adalah pihak dari terpidana ini tidak dapat membuktikan adanya kekerasan fisik dapat dibuktikan secara hukum yang harusnya ia dapat membuktikan dengan adanya visum dan tadi juga disebutkan oleh pihak termohon bahwa pihak pemohon ini tidak dapat membedakan yang mana prapradilan dan yang mana peninjauan kembali. Lalu juga untuk agenda selanjutnya yakni untuk di minggu ini di hari Rabu, Kamis dan Jumat untuk di hari Rabu yang terdekat Rabu 11 September nantinya akan ada agenda pembuktian surat saksi dan juga menghadirkan 4 orang saksi diantaranya ini adalah saksi alibi ada Okta, Pram, Udin dan juga Teguh yang nantinya juga disebutkan oleh pihak kuasa hukum dari pemohon akan memberikan kronologis ataupun kesaksiannya terhadap kecelakaan yang menimpa Vina dan juga Eki. Lalu tadi disebutkan juga dari total ada 49 saksi yang mana 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli nantinya untuk saksi ahli ini terdiri dari ahli forensik pidana dan nanti juga ada dari dokter forensik lalu untuk ahli untuk saksi faktanya terbagi menjadi 4 kluster yakni ada alibi yang menjelaskan tentang alibi para tersangka lalu ada kluster penyiksaan dan pemeriksaan sebagai tersangka tanpa pendampingan PH lalu ada lagi kluster kebohongan atas peristiwa dan kluster keempat yakni kluster yang akan menjelaskan fakta kecelakaan lalu lintas dan Rabu 4 saksi akan dihadirkan dan Kamis 15 saksi lalu Jumat akan dihadirkan juga 15 saksi dan untuk minggu depan sidang akan digelar di hari Rabu dan Jumat saja karena di hari Senin pengadilan negeri Cirebon akan libur dengan konsekuensi memang ini saksi sangat banyak Ginevita, Ditya dan juga Pemirsa namun dengan konsekuensi yang mana sidang Sudirman akan digelar pada 25 September nantinya jika memang belum selesai di tanggal 23 atau 24 di tanggal 25 September itu sidang akan digabung antara 5 terpidana dengan sidang terpidana Sudirman yang masih dengan kasus Vina dan juga EKI kasus sidang PK, kasus Vina dan juga EKI demikian kembali ke studio oke baik terima kasih Faris atas laporannya selamat bertugas kembali Pemirsa sidang peninjauan kembali yang digelar hari ini di pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat merupakan sidang kedua Sidang perdana PK 6 terpidana kasus kematian Vina dan EKI digelar pada Rabu 4 September lalu sidang perdana peninjauan kembali PK 6 terpidana kasus Vina digelar di pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat sidang berlangsung pada Rabu 4 September dengan agenda pembacaan 3 berkas memori dari 6 terpidana yang dibacakan secara maraton oleh tim kuasa hukum pemohon Oto Hasibuan dalam sidang PK perdana itu kuasa hukum menilai bahwa para terpidana sebenarnya bisa langsung bebas jika merunut pada pendapat Mahkamah Agung yakni terpidana yang tidak didampingi pengacara sejak penyelidikan hingga ditetapkan sebagai tersangka bisa langsung dibebaskan kuasa hukum 6 terpidana juga meyakini bahwa kematian sejoli Vina dan EKI merupakan kecelakaan murni kuasa hukum juga mengantirkan saksi-saksi fakta yang dapat membebaskan para terpidana dari segala tuduhan sidang penyelidikan kembali 6 terpidana kasus Vina di pengadilan negeri Cirebon sempat diwarnai protes karena Majelis Hakim meminta agar sidang PK dijalankan secara tertutup sementara tim kuasa hukum terpidana meminta agar sidang PK dijalankan secara terbuka maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini alasannya memang diputusannya 3.40 dan di tingkat pertama bahwa pengadilannya juga terbuka untuk umum tim TV One mengabarkan